Ibu Bepa mungkin dipanggil dalam kondasunut dalam rangka apa ini? Kami dimintakan undang untuk memberi kesaksian tentang masalah UKIP YPTK. Memang ada masalah? Jadi kami sebagai penyelenggara UKIP YPTK ingin mendapatkan kepastian hukum, bukan kepastian, melaporkan bahwa kami menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keputusan mahkamah agung. Inkra Mahkamah Agung yang kemudian sepertinya Inkra Mahkamah Agung itu hanya dibatalkan oleh SK220, SK220, Kementerian Jikbud. Nah dengan demikian kalian-kalian sudah dapat punya bayangan kekuatan hukum mana yang paling tinggi di negara ini ketika kekuatan hukum Inkra ini harus dibatalkan oleh SK220 itu. Ibu sendiri memegang SK220? Keputusan mahkamah agung. Yang keputusan mahkamah agung. Ya, YPTK memegang keputusan mahkamah agung. Jadi disitu kalau bisa menilai berarti untuk UKIP sendiri ada dualisme kepemimpinan? Kami dari YPTK tidak menciptakan dualisme kepemimpinan. Tetapi dualisme kepemimpinan itu terjadi oleh pihak-pihak lain, bukan oleh kami. Kami tetap konsisten melaksanakan keputusan negara dan menghargai keputusan negara tertinggi yaitu keputusan mahkamah agung yang di tahun 2013 kalau tidak salah. Pelaksana pendidikan tinggi adalah YPTK UKIP, Tridharma Perguruan Tinggi. Ibu, satu lagi mungkin kepentingan dari penyidik ini ingin mengetahui. Penyidik, mereka meminta kami untuk menyampaikan data-data nantinya proses hukum yang akan membilang sah karena sudah keputusan tertinggi kan? Keputusan mahkamah agung, tidak lagi pada proses mencari siapa sah, siapa yang sah karena itu keputusan inkrah. Jadi itu keputusan sah, tetapi teknisnya kemudian yang harus dilihat bersama. Tetapi apapun keputusan itu saya sebagai pendeta gemi, saya sebagai warga gereja masih injili di Minahasa. Saya tetap berharap kiranya, mari kita melihat kebenaran-kebenaran ini sebagai sesuatu yang akan kita buat dengan sebaiknya. Supaya mahasiswa tidak dirugikan. Bapak ini 37 tahun mengajar, tiba-tiba data kepegawaiannya hilang oleh karena kasus ini. Dan begitu banyak dosen-dosen juga yang mengalami hal itu. Tetapi juga mahasiswa. Kasian ribuan mahasiswa yang nantinya menjadi korban akibat hal tersebut. Ibu Mefa, kapasitas diukin sebagai apa? Saya sementara ini sebagai pengajar di YPTK. Untuk pemanggilan ini ada kaitan yang ketua sindroma? Kasus ini? Kasus ini kan kalian tahu siapa-siapa yang sudah dipanggil. Terima kasih.